Terima kasih telah menonton Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 8 ayat 31-39 Keyakinan Iman Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan Atau kelaparan atau ketelanjangan Atau bahaya atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena Engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh Dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Atau sesuatu mahluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudara saudari yang terkasih Berkaitan dengan tema BKSN tahun ini Tahun 2021 Dan bacaan kitab suci tadi Yang berjudul keyakinan iman Memiliki arti Bahwa kita harus yakin kepada iman kita Bahwa Tuhan selalu ada Dan melindungi kita Anaknya dan apa adanya Kita juga patut bersyukur Karena hubungan kita dengan Tuhan Tak akan pernah terlepas Untuk selama-lamanya Walaupun maut paling mengerikan Menghampiri kita Kita pun pasti akan terlindungi Berkat hubungan erat kita Dengan Tuhan Maka pada intinya Kita harus percaya Bahwa Tuhan lah Yang selalu ada bersama kita Dan melindungi kita Dari sebesar apapun Situasi masalah yang kita hadapi Ia akan memberikan solusi penyelesaian Masalah kita Karena ia adalah Sang penolong sejati Salam sehat Salam semangat Salam Saferius Yes, yes, yes Terima kasih Salam semangat Salam semangat Terima kasih Terima kasih.